Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad Diani pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyambungkan server-server dan client yang sudah tadi di cloning untuk bisa terhubung sesuai dengan network diagram RKS SMK yang ke-27 atau pada tahun 2019 ya baik disini ada beberapa bagian disini ada 3 switch ya ada virtual switch untuk cloud kemudian internet dan internal oke disini tidak dibahas switchnya ya cuman kita akan membuat pod groupnya yaitu ada pod group untuk cloud kemudian internet ya dan satu lagi disini sebetulnya ada 3 ya ada VLAN 20 dan 30 beserta Trang cuman ini kita jantikan satu aja menjadi untuk pod group untuk Trang ini ganti menjadi VLAN ya kita akan menyambungkan ini dengan network adapter adapter LAN segment oke kita buka aja nah disini ini kan bagaimana sih supaya nyambunginnya dari 8 komputer ini kalau dari network diabel kan kayak gini gitu kan ya jadi yang 1,2,3,4 ini masuk ke pod group cloud ada yang ke internal 3 kemudian ada yang ke switch internal dan lain sebagainya ya cuman disini bagaimana cara menyambungkan PC-PC tersebut atau server dan klien ini supaya membentuk suatu jaringan yang kurang lebih seperti ini oke jadi kita disini akan menggunakan network adapter yang berbasis dengan LAN segment begitu oke kita bahas dulu satu-satu bridge bridge ini secara otomatis di Vimnet 0 ini ke bridge ya otomatis yang dimana bridge ini akan ngedirect langsung ke jaringan virtual sorry jaringan fisik contoh jadi si bridge ini komputer VPS kita virtual private server kita ini akan masuk ke fisik yang ada disini ya misalkan windows 10 dan juga bisa menyambung ke komputer lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan gitu jadi tidak hanya disini kalau yang mode yang kedua NAT yang NAT ini sudah saya jelaskan tadi yang NAT ini apabila di komputer kita akses internet contoh kita ping 888 maka secara otomatis gitu kan ya secara otomatis si server kita yang di VPS ini virtual private server ini akan terhubung internet juga itu yang mode NAT gitu kan ya kalau host only host only ini dia akan terhubung nah ini terhubung yang antara VPS yang satu dengan VPS yang lain contoh LKS client dengan LKS e-client kemudian dengan e-server internet dan lain sebagainya gitu kelemahannya ada kelemahannya kalau kita lihat topologinya ada beberapa yang terpisah contoh yang dari group cloud diagram ini dia terhubung ke pod group cloud gitu kan ya sedangkan dari internet apa sorry LKS cloud edge sama internal edge berikut LKS e-client itu ke pod group internet gitu kan ya dan satu lagi yang internal server sama internal client beserta RKS internal edge ini terhubung dengan bisuit internal jadi beda nah sedangkan kalau pengaturannya kita host only jadi semua ngacak kemana gitu kan ya jadi intinya host only itu menghubungkan antar private server gitu kan atau antar vnet yang kita buat gitu kalau custom only nah yang 0 ini dia otomatis ke bridge kemudian yang host only ini ke jadi untuk menyambungkan si pps ini dengan komputer fisik yang kita ya jadi komputer fisik kita akan terhubung dengan si pps tidak lebih gitu kan ya sedangkan nah untuk yang mengimbangi solusi dari host only ini karena kan private itu antar sedangkan ada segmennya maka kita pilih dengan yang land segmen gitu jadi lagi segmen itu pengembangan dari host only gitu ya dan ini harus kita buat sendiri contoh kita disini sorry sorry kita ke virtual host only dulu contoh disini ada podgroupnya cloud ya jadi ada beberapa pc 1 2 3 4 4 pps ini yang terhubung kepada podgroup cloud oke kemudian ada podgroup internet ini ada beberapa pc ada cloud eg internal eg sama lkse client gitu kan sama sifilain ini internal eg kemudian internal server sama si client gitu kan jadi kita buat 3 podgroup aja oke yang pertama adalah kita buat podgroup untuk si cloud langsung saja ya bebas dimana saja ya mau di e-client mau di cloud mau di lkse server bebas ya bebas untuk menutukannya kita coba di lkse server 2 nanti setelah dibuat akan muncul jadi jangan host only ya kalau host only itu semuanya terhubung gitu kan ya sedangkan di land segment ini disegmentasi nah kita land segment kita klik kita add kita tambah tadi podgroup yang cloud ya kita add lagi disini ada podgroup yang internet mana tadi aduh oh ini dia kita rename internet ya kita add lagi yang paling bawah itu villain kita jadikan satu aja pod group villain ini sudah ada tiga ya jadi semuanya nanti ada semuanya nanti ada ya ada nih nanti oke coba kita pilih di lb ini juga ada pasti sudah ada jalan segmennya nah oke langkahnya gimana oke mana saja yang terhubung ke cloud nah ternyata disini ada si lks lb server 1 server 2 dan ini si router cloud edge ini mempunyai 2 network 1 ke cloud 1 ke internet oke jadi 3 server tadi kita hubungkan dulu ke cloud yang pertama adalah klas lb ini kita hubungkan ke cloud begitu ya kemudian ini sudah lanjut segmen ya yang server 1 juga sama kita hubungkan ke cloud 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 groupnya ya ini saya akan akan ke switch cloud gitu kemudian yang server 2 ke cloud nah terus bagaimana yang si cloud edge kan ada 2 nih ada 2 kabel berarti ini ada 2 network kita harus penambahan di yang si cloud edge ini ada penambahan network kan ini baru ada 1 ya satunya contoh ke si cloud satunya kan ke internet terus bagaimana jangan bingung ambil sikap di klik aja network adapternya kemudian kita pilih end jangan langsung next pilih network adapter finish nah ini ada 2 secara otomatis yang kedua dia menghubungkan ke net ternyata tidak yang kedua itu masuk ke internet masuk ke internet kemudian yang LKSE client LKSE client nah ini ini masuk ke internet juga lanjut baginya pilih internet oke sudah kemudian apa lagi nah yang ini yang internal SG satunya ke internet internal SG ini kita pilih lang segmen satunya kita tambahin dulu deh kita add dulu kita pilih network adapter finish yang satunya kita ke internet oh sorry aduh dan yang keduanya kita pilih ke VLAN kemudian yang e-server kita ke VLAN berikutnya berikutnya juga yang internal client ini ke VLAN cukup mudah ya emang tidak tampak ya ini kan virtual tidak tampak tapi ini seakan-akan topologi yang dibuat secara VVS ini menyerupai ini jadi enaknya sebetulnya kalau membuat diagram ini menggunakan firmware XC nantilah saya coba untuk membuat video tutorialnya ya ini latihan aja jadi untuk menghubungkan topologi network diagram ini menggunakan caranya adalah dengan network adapter berbasis LAN segmen ya oke itu saja untuk selanjutnya kita akan networking dulu IP addressing dulu ya semuanya supaya nyambung dulu satu topologi ini supaya nyambung minimalnya IP addressing dulu ya untuk sekarang untuk menghubungkan dan menambahkan network adapternya untuk membentuk suatu jaringan topologi yang ada di modul D LKSN 2019 IT network system administration oke terus dukung channel kami dengan cara klik like komen share and subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih